Pemirsa Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lawli bersama Ketua Komnas HAM Nurkolis pada Rabu malam menggelar sidak lapas kelas 2A Paledang Kota Bogor, Jawa Barat. Usai sidak, Menkum HAM menyatakan kondisi lapas Paledang dan sebagian besar lapas di Indonesia telah melebihi kapasitas. Begitu tiba, rombongan Menkum HAM bersama Ketua Komnas HAM langsung masuk ke dalam ruang lapas ini. Dalam sidak kali ini, Menkum HAM mendapati ruang tahanan di lapas Paledang sudah mengalami over kapasitas. Dari jumlah kapasitas normal sekitar 600, kini dihuni hampir dua kali lipat atau sekitar 1.100 napi dan tahanan titipan. Kelebihan kapasitas terutama terjadi di blok khusus tahanan narkoba, di mana dari kapasitas 8 orang ternyata diisi oleh 56 tahanan. Menurut Menkum HAM, kondisi ini membuat suasana lapas Paledang dan banyak lapas di Indonesia lainnya masuk dalam kategori tidak manusiawi. Untuk mengurangi beban lapas, Menkum HAM akan mengusulkan gerasi dan juga remisi kepada sekitar 15.000 napi di seluruh Indonesia. Yang lebih parah dari sini banyak. Ini belum masuk 10 besar. Di Riau, di Banjarmasin, bagian suatu api kebaru. Kemarin saya kelebihan ini, Makasih. Lebih parah dari sini. Kami sudah mencoba sekarang merancang memberikan gerasi kepada pengguna narkoba. Dan saya sudah bicarakan dengan Pak Presiden yang membutuhkan syarat keuntungan perundang-undangan pemberian gerasi. Gerasi dengan syarat dikeluarkan untuk direhabisitasi. Kira-kira sekitar 15.000. Lebih. Lebih. Terima kasih.